Sedikit kita akan bertafakkur tentang perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia Sudah kita rayakan dengan khutmul quran Semoga barakahnya Al-Quran Semua pahlawan yang gugur dalam melawan penjajah segala ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan semua dosa-dosanya semua kesalahannya diampuni oleh Allah SWT dan mudah-mudahan beliau-beliau semuanya ditempatkan di tempat yang penuh dengan kenikmatan bersama baginda Rasul Muhammad SAW Amin ya Rabbal kita sedikit coba mengkaji tentang kemerdekaan tentang merdeka 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 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salallahu ala muhammad al-istiklal kemerdekaan itu bahasa Arabnya istik 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 lal is pakai kof istik 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 lal kemerdekaan itu bahasa Arabnya istik lal makanya masjid di Jakarta masjid ibu kota namanya masjid istik lal masjid merdeka supaya selalu semangat kemerdekaan merdeka merdeka sekali merdeka tetap merdeka hop jadi terus merdeka istik lal wakala ba'dul ulama dikatakan oleh sebagian ulama al-istik lalu huwa minan ni'amil azimah kemerdekaan itu adalah termasuk bagian daripada kenikmatan kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala ya jadi harus kita yakini apalagi kita sebagai seorang muslim sebagai seorang mu'min ya yang kita rayakan kurang lebih 4 hari yang lalu hari apa itu hari kamis hari kamis tanggal 17 agus agustus kita merayakan alhamdulillah di awali dengan khutmul quran kita rayakan ya dengan guru kita bersama masjidil waliyat alhabib salai bin umar min jindan khutmul quran dilanjutkan dengan upacara dikatakan tadi kala ba'dul ulama dikatakan oleh sebagian ulama al-istiklal huwa minan ni'amil azimah al-istiklal huwa minan ni'amil azimah kemerdekaan itu termasuk kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kemerdekaan itu anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kemerdekaan itu rahmat satu bentuk kasih sayang Allah untuk kita sebagai anak bangsa kemerdekaan itu adalah kenikmatan yang agung bahkan dengan kenikmatan kemerdekaan inilah ya semua kenikmatan kenikmatan yang lain menjadi sempur kita bisa melihat kenikmatan bukan kita bisa melihat kenikmatan kita bisa berbicara kenikmatan kita bisa melihat kitab melihat kur'an kenikmatan kita bisa baca kur'an baca kitab baca wirid baca zikir baca mulid baca salawat kenikmatan kita bisa mendengarkan ilmu, kenikmatan bukan? kita bisa makan, kenikmatan bukan? kita bisa minum, kenikmatan bukan? kita bisa jajan enak, kenikmatan bukan? bisa minum es jus, es tuntung es, es, es lontang lantung dan es, es yang lain, eh, kenikmatan bukan? tapi semua kenikmatan itu tidak akan sempurna kita rasakan tanpa kemerdeka coba kita bayangkan situasi saat itu sebelum kemerdekaan penjajah masih nyerang negeri kita pesawat keliling-keliling utara-selatan ini, helikopter aja kan sering lewat sini, ya serem gak bunyinya? apalagi ente kalau di dalam ruangan anak kalau di dalam rumah kalau ada helikopter mau lewat itu uh, suaranya anak langsung terbayang 1945 atau sebelum itu bagaimana situasi saat itu? ini mesinnya sudah enak ini apalagi mesin pesawat dulu ya kan gak? ini mesin sudah bagus ini mesin helikopter yang sudah bagus apalagi mesin pesawat-pesawat tahun itu gimana bunyinya? kira-kira, serem gak serem? oh, kalau cuma bunyinya gak serem kalau sudah alhamdulillah yang ngantuk biar seker ya alhamdulillah alhamdulillah helikopter musuh hmm berkeliaran di atas dengan bomnya hmm awas, kena bom lagi jangan ngantuk-ngantuk hmm tuar 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 kira-kira enak gak makan? hmm enak gak makan? kira-kira sempet gak mainan? gak ada yang ada sembunyi nyari tempat gak ada main bola enak hmm gak ada futsal-futsal gak ada kenapa? karena saat itu memikirkan apa? memikirkan keselamatannya masing-masing masing memikirkan menyelamatkan nyawanya masing nyawanya nyawa orang tuanya nyawa istrinya nyawa anaknya saat itu yang dipikir gitu tidak sempet makan enak minum enak tidak sempet tidak sempet baru baru makan bersama baru lagi kok kok ngebom bisa nih suaranya seperti sepersaat helikopter lewat ya salam ala muhammad jelas ya enak gak? bisa bisa baca maulid setenang sekarang bisa baca maulid setenang sekarang bisa kita baca wirid setenang sekarang bisa gak kita baca Quran setenang sekarang tidak mungkin mikirkan itu semuanya karena yang dipikirkan keselamatannya nyawa takut ada nuklir nyasar takut ada bom nyasar takut ada tembak nyasar tapi alhamdulillah saat ini ya alhamdulillah makanya dikatakan oleh ulama kemerdekaan itu kenikmatan yang besar yang akan menjadi kesempurnaan kenikmatan yanglah yang lain hatta mantan anjar dofir kawin misal enak gak kira-kira indah gak? gak jadi indah yang mikir iso-iso bojone ditinggal iso-iso bojone ditinggal kenapa? wuh ini daripada kena bom daripada kena tembak asal lebih baik menyelamatkan diri walhasil keadaannya sangat sangat kacau sekali pada saat itu iya alhamdulillah sekarang semuanya ten tenang tidur enak makan tidur enak sampai kelewat batas makan enak sampai kegemukan minum enak sampai apa saja diminum iya semuanya enak ibadah pun nyaman baca maulid tenang enak tidak ada suara bom suara tembak tidak ada nah sehingga betul ya kalau kemerdekaan itu adalah kenikmatan yang besar menjadi kesempurnaan menjadi sahabat sempurnanya kenikmatan kenikmatan yanglah yang lain semua yang ada kenikmatan yang ada pada diri kita semuanya ini semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala jelas ya kemarin siapa yang baca undang-undang Hamzah Hamzah apa Barok Hamzah baca apa proklamasi dengan gaya maju yang sangat istimewa semoga semoga tidak terjadi lagi di tahun-tahun yang akan datang tidak ada yang bisa seperti itu kecuali orang-orang yang profesional hanya Hamzah salallahu ala mohammad selama yang baca undang-undang Barok kalau nanti dengerkan itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa jadi kemerdekaan itu atas rahmat Allah yang maha diingatkan kita awas kemerdekaan itu kenikmatan kemerdekanya Indonesia atas rahmat Allah yang maha kuasa dan sunnatullah sunnatullah ya ada perantaranya kenikmatan sehingga dilanjutkan dengan kata-kata dengan didorong keinginan luhur keinginan luhur para pahlawan para pejuang yang memperjuangkan akhirnya Indonesia merdeka 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 salallahu ala muhammad jelas betul atas rahmat atas berkat rahmat berkat rahmat berkat rahmat rahmat itu nikmat dari all Allah jelas ya jadi kesimpulannya kemerdekaan harus kita yakini kita seorang mu'min kita seorang muslim ketika datang momen-momen kemerdekaan yang harus kita ingat pertama kali harus kita yakini pertama kali kemerdekaan itu semata-mata anugerah kenikmatan dari all Allah bukan dari siapa-siapa dari Allah dari siapa dari Allah dari Allah yang maha kuasa yang maha kuat dari Allah subhanahu wa ta'ala nah sehingga karena kemerdekaan itu termasuk kenikmatan langkah apa seorang mu'min apa yang harus dilakukan oleh seorang mu'min ketika mendapatkan kenikmatan bersyukur 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 ini ada dua bersyukur ini ada dua ada asyukru bilisan ya ada asyukru bil arkan syukur itu yang pertama bilisan syukur itu apa syukur bersyukur kepada Allah apa bersyukur itu apa bersyukur itu halo bersyukur apa berterimakah karena istiqlal karena kemerdekaan itu semata-mata kenikmatan dari Allah maka sikap seorang mu'min yang beriman kepada Allah harus mensyukurinya harus pandai berterima kasih kepada Allah dengan cara apa dua yang pertama bilisan dengan cara lisan terima kasih dengan le gimana terima kasih dengan lisan memperbanyak kalimat alhamdulillah dengan kalimat kalimat tayyibah alhamdulillah subhanallah astagfirullah kalimat kalimat tayyibah yang lain dan ini persis kejadian perintah Allah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya tadkala Islam dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat apa itu di terakhir idha jaa nasrullahi wal fat wara aytanna sayad khuluna fi dinillahi afwaja fasab bihamdi rabbika wastawfir innahu kanatawwaba idha jaa nasrullah idha jaa nasrullah wal fatah tadkala datang nasrullah apa nasrullah pertolongan Allah wal fatah kemenangan dari Allah ya kalau kemerdekaan berarti pertolongan Allah berupa kemerdekaan merdekaan apabila datang ketika datang pertolongan dari Allah ketika datang kemenangan dari Allah wara aytanna sa dan kamu wahai muhammad melihat annasa para manusia yadkhuluna yang masih kafir setelah fatuh mecca masuk islam istri yang masih kafir setelah fatuh mecca masuk islam keluarga banyak yang masuk islam karena sudah aman karena islam menang saat itu fathuh mecca yang dikenal dengan fathuh mecca kemenangan pembukaan mecca kemenangan menguasai kota mecca rasulullah dan para sahabatnya coba ketika datang coba perhatikan ayat ini ketika datang pertolongan Allah ketika datang kemenangan dari Allah apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya fathabih bihamdirab bika bertasbih lah kamu dengan memuji Tuhan kamu ketika datang pertolongan Allah ketika datang kemenangan dari Allah Allah perintahkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk fathabih yang pertama fathabih bihamdirab bika bertasbih sucikanlah Allah dengan banyak memuji Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah segala puji bagi Allah artinya disuruh memuji Allah berdikir kepada Allah dan perintah yang kedua Wastagfir dan mintalah ampun kamu wahai Muhammad kepada Allah pertanyaannya apakah sebelum Fatuh Mekah Nabi Muhammad dan para sahabatnya bermaksiat kepada Allah kok disuruh istighfar kok disuruh istighfar apakah saat itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya bermaksiat kepada Allah tidak tapi istighfar saat itu sebagai bentuk ya iktiraf apa iktiraf itu pengakuan seorang hamba yang lemah dihadapan Tuhannya ya karena tidak mampu membalas kenikmatan yang Allah berikan kenikmatan apa pertoloh kenikmatan apa Fathu Mekah kemenangan jadi sebenarnya secara usaha secara upaya ini tidak ada apa-apa lebih banyak pertolongan Allah sehingga astagfirullah ya seperti contoh gampangannya saya Ahmad bin Idrus misalnya saat soleh mat kau ganti misalnya misalnya mat kau ganti ganti anak hubun nabi di muncar misalnya misalnya astagfirullah ustad loh bias ya mat kok astagfirullah bukan astagfirullah bersalah bukan astagfirullah jijik sama perintahnya ustad soleh bukan tapi merasa ini adalah kenikmatan yang besar yang aku tidak bisa membalasnya dari Allah sehingga aku istigh istighfar paham ya jadi istighfar yang kita kenal kebanyakan karena bersalah karena kesalahan ya karena kesalahan berbuat salah astagfirullah 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 lil mu'minin wal mu'minat astagfirullah li wali wali daya walil mu'minin wal mu'minat astagfirullah seringkali istighfar itu digunakan ketika saat bersalah tapi di sisi yang lain termasuk fungsinya istighfar adalah iktiraful abdi ya pengakuan seorang hamba ya yang tidak mampu membalas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Allah fahim tom ya ketika keluar kamar mandi ya apa doa keluar kamar mandi alhamdulillah 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 adhaba anil adha wa afani segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa a adha apa adha ganggu gangguan coba kotoran itu tidak keluar sakit apa tidak bisa-bisa di operasi habis 5 juta 10 juta 20 juta operasi untuk mengeluarkan kotoran itu tapi alhamdulillah gampang keluarnya bahkan lancar bahkan bunyinya keluar semuanya alhamdulillah adha ba anil adha wa afani dan menyehatkan menyelamatkan aku kira-kira kalau tidak keluar sehat teman tidak sehat ada nikmatnya tidak makan tidak enak nah setelah membaca doa itu membaca apa gufra naka gufra naka gufra naka apa artinya apa artinya nas'aluka gufra naq nas'aluka gufra naq ya Allah kami memohon ampunanmu ya Allah kami memohon ampunanmu ya Allah kami memohon ampunan berapa kali dibaca gufra berapa kali dibaca Halo berapa kali dibaca Tiga kali Itu ulama menyebutkan Gufronaka yang pertama Sebagai Apa Sebagai pengakuan Kebesaran kenikmatan Allah Apa Dilancarkan mencerna Dilancarkan Masuknya maka Ketika makanan masuk ke perut Itu kenikmatan Ada orang yang tidak mampu makan Harus dicus Harus pakai selang Tapi kita Belum Masuk Dan goreng Masuk Ini ngalah-ngalah selang Iya Lontang-lontung Satu menit Apalagi ditolek ancah Sebelum Sontek Alhamdulillah Tanpa rasa sakit Ketauilah itu Kenikmatan dari Allah Gampangnya Masuknya makanan ke perut Itu kenikmatan Kenikmatan yang Kita tidak mampu Membayarnya Sehingga Kita Menyebut Astagfirullah Gufronak Gufronak ya Allah Paham ini ya Istighfar yang pertama Untuk apa Untuk besarnya Nikmat Allah Apa Masuknya makanan Dengan lan Lancar Yang kedua Gufronak Gufronak yang kedua Permohonan ampun Yang kedua Untuk apa Lancarnya pencernaan Di dalam perut Proses pencernaan Coba jemblem Tak acur Jemblem keluar jemblem Ngeten kan Ya mana Tapi Alhamdulillah Berbagai macam Warna yang masuk Berbagai macam Warna yang Makanan yang masuk Semuanya Bisa diproses oleh Apa namanya Lambung Tanpa sakit Ada orang bisa makan Tapi nyampe perut sakit Banyak mana Banyak makan Seret Aduh Jembo Harus ke rumah sakit Ke Yasmin 5 juta Ya Allah Masuknya gampang Di mulut gampang Di ketenggoroan gampang Nyampe ke perut sakit Ada apa enggak Banyak Langsung dibawa ke Rumah sakit Umum Untuk dioperasi Atau dikasih obat 10 juta Habis Hanya untuk Memproses Pencemaan Sehingga Proses Penghancuran Proses Pencemaan Di dalam lambung ini Juga Kenikmatan yang besar Yang tidak mampu Untuk kita Kita balas Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Gufronak Ya Allah Ampunikah Kami Gufronak yang ketiga Permohonan ampun yang ketiga Kenapa Setelah dihancurkan oleh Lambung Oleh perut Ya lama-lama butuh Pengeluaran Yang minimal Ada mukaddimahnya Dan macamnya Sudah Coba Tidak keluar Ces Munting-munting Ini Ya Tapi jangan Diumumkan ke orang-orang Ini Kenikmatanya Allah Bwas Entah dikaplok Ini Kenikmatan Pengakuan kita Di hadapan All Bukan di hadapan Zofir Bukan di hadapan Manusia Ya gini Anak mengeluarkan Kenikmatan Ini Sini Tidak boleh Haram Dosa Apalagi Tidak ada bunyinya Murah-murah kanan kiri Semaput Hati-hati Orang Tidak kentut Bisa 20 juta Ya mana Nanti Kalau tidak Percaya Nanti Liburan Coba Ke rumah sakit umum Tanya Kan pasti ada data Itu dokter Sakit Pak mau tanya Ada enggak yang sakit Tidak bisa kentut Sudah habis berapa Nanti tanya Coba Nanti ke Yasmin Yang dekat ke Yasmin Tanya Sama dokter Data Ada enggak Pak dokter Bu dokter Orang yang masuk sini Sakit Gara-gara Tidak bisa Kentut Ada enggak Ada Kalau sudah ketemu Ada Habis berapa Tanya Hanya untuk Kentut Ceset Yang sangat sebentar Tapi juta Jutaan Puluhan Juh Berarti Keluarnya makanan Dari lambung Ya Itu Kenikmatan Yang Juga Besar Dari Allah Yang kita Tidak mampu Untuk Membayarnya Sehingga Gufron Ya Allah Ampuni Kami Kami ini Kurang ingat Sama kamu Tapi Dilancarkan Makan Ya Allah Kami ini Masih banyak Maksiat sama Engkau Masih dilancar Pencernaan Ya Allah Kami ini Maksiat sama Kamu terus Sama engkau Terus Tapi masih Enak Mengeluarkan Makanan Alhamdul Gufronak 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 Mahal Dak Gufronak 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 Apalagi Istiqlal Kenikmatan Kemerdekaan Ini Sehingga Diperintahkan Oleh Allah Nabi Muhammad Dan para sahabatnya Ketika Mekah Sudah dikuasai Oleh Islam Fasab Biham Di Rabbika Wastaufir Minta Al-Ampun Kepada Allah Bukan Dangdutan Ya Bukan Dangdutan Bukan Tapi Minta Al-Ampun Kepada Allah Jelas Ini Ya Halo Jelas Halo Jelas Jelas Nah itu Yang pertama Tugas Seorang Mumin Apa Bersyukur Berterima kasih Dengan Menggunakan Le Lisan Yang kedua Bersyukur Berterima kasih Bilarkan Dengan Anggota Tubuh Yanglah Anggota Tubuh Anggota Tubuh Dengan Badan Dengan Badan Bukan Hanya Sekedar Lesan Ucapan Tapi Dengan Bah Dengan Badan Bagaimana caranya Caranya Badan Yashrifa Jami'ama'an Amallahu Aleh Ya Bima Badan Yashrifa Jami'ama'an Amallahu Alehi Ya Lima Kholi Kalahu Lima Kholi Kaliajlih Bersyukur Dengan Bilarkan Badan Itu adalah Menggunakan Segala Kenikmatan Yang Allah Berikan Menggunakan Segala Kenikmatan Yang Allah Berikan Kenikmatan Mata Kenikmatan kemerdeka ini menggunakan kemerdekaan ini sesuai dengan fungsi fungsinya Hai cara terima kasih yang kedua bukan yang kedua harus ini yang kedua ya di samping dengan lesan juga dengan arkan lesan Alhamdulillah sikap harus ada tanda terima kasih apa tanda terima kasih menggunakan kemerdekaan ini sesuai dengan yang diridai oleh Allah menggunakan kemerdekaan sesuai dengan diridai oleh Allah subhanahuwata'ala surful abdi surfun nema lima khali kalah ya menggunakan kenikmatan sesuai dengan fungsi fungsinya sekarang mustahil tanya kira-kira Allah memberikan kemerdekaan ini untuk apa untuk dangdutan Halo Allah memberikan kemerdekaan untuk apa untuk dangdutan untuk jalanan hai 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 untuk maksiat kira-kira siapa yang berani coba ngacung Hai tak ada sesuai dengan Hai penjelasan agama ya semua kenikmatan harus diarahkan sesuai yang diridai oleh Allah kemaksiatan diridai tidak sama Allah Hai jadi kemerdekaan ini harus diisi dengan kata-kata dengan kata-kata minimal minimal mubah tidak ada keharaman minimal itu apa Hai lomba-lomba lomba-lomba yang tidak ada yang tidak ada unsur ke hara ya ada masalah masalah tapi kalau bisa kata-kata lebih daripada itu apa nyantuni nyatim biatu misalnya Hai membantu fakir miskin seharusnya kemerdekaan cara syukur cara syukur yang kedua dengan arkan ini ya dibuktikan dengan ibadah dan ketaatan contohnya ya sodako dengan yatim biatu sodako dengan membantu fakir miskin membantu saudara-saudara yang sakit membantu ini seharusnya seharusnya coba nanti mikir coba yuk ayo ayo coba mikir ya maaf-maaf ini perayaan-perayaan yang mungkin Kak kita katakan mereka mungkin bukan bukan orang Islam kita ada komentar tapi nah ini repotnya kalau orang Islam yang ngerjakan ini mengadakan karnaval Hai perempuan membuka aurat menggunakan bagian-bagian yang itu apa itu yang bermodel-model itu karnaval bermodel-model itu tahu ente itu macaknya tok sak bajunya bisa tak juta itu paham mau karnaval pakai baju apa-apa itu apa itu namanya itu WC ah PEC BEC apa singkatannya ya Oh ya next 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 Hai intinya itulah semacam itu intinya ya intinya semacam itu perempuan gadis ya Hai yang mana kalau diukur dofir melihat mumet Hai Hai Anda ada yang nenek-nenek ya ada yang nenek-nenek hai 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 jangan kan dofir ulu mumet ya di polis dimacai di make up nah make up nyatok itu masih cukup seratus ribu rek ya wanda belum lagi kostumnya itu walhasil kurang lebih serat satu juta lah satu orang kalau itu satu anak atau satu siswi kalau satu sekolahan mengeluarkan satu dan berapa sekolah kira-kira berapa juta yang dikeluarkan sia-sia bahkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala coba kita bayangkan itu bisa ratusan juta ya banyak kan masih saudara-saudara kita berangkat sekolah ha sualnya bolong ditutupi sama tangannya coba pakai bantu itu sepatunya bolong ya mungkin untuk merayakan hari kemerdekaan memberantas celana bolong ini lebih bermanfaat bermanfaat banyak kan kita saksikan anak-anak sekolah itu yang jangan kan orang keluarganya anak aja kasihan fulan itu berangkat sekolah masih ada yang bolong kalau depannya yang bolong gimana gak bahaya tak coba berfikir disini ya coba kita berfikir ya orang biarkan orang yang penting kita orang biarkan orang Allah yang penting kita ini loh kita harus faham betul menyikapi kemerdekaan halo kita harus betul-betul memaknai harus-harus betul-betul berfikir bagaimana menyikapi kemerdekaan ini menyelenggarakan hari kemerdekaan ini iya memperingati hari kemerdekaan yang sebenarnya jelas ya insyaallah kita lanjutkan di di minggu yang akan datang yang jelas tadi cara berterima kasihnya yang pertama dengan leh dengan apa banyak berfikir baca hamdallah baca istighfar baca sholawat bacaan-bacaan kalimat ta'ibah baca kur'an yang kedua dengan apa dengan menggunakan mobil arkan caranya menggunakan kenikmatan kemerdekaan sesuai ridhonya awas di garis bawah menggunakan kenikmatan kemerdekaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah yang diridhoi oleh Allah tanda kurung tidak maksiat kepada Allah tidak maksiat kepada Allah insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang yang akan datang insyaallah panjang umur sehat walafiat mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat barakah mudah-mudahan yang kurang betul diantara saudara-saudara kita Allah buka hatinya Allah beri hidayah mereka Allah beri Allah ampuni mereka dan bisa memperingati kemerdekaan sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mudah-mudahan dikasih kekuatan oleh Allah dikasih hidayah oleh Allah dikasih kekuatan oleh Allah sehingga betul-betul memperingati kemerdekaan ini sesuai yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yang diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alihi wa alihi wa sallam amin amin assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh alihi wa barakatuh al-fakir abdul gadir bin zaid ba'abud mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk mendonasikan hartanya kepada pondok pesantrin sunya sarafiyah baldatu siddiq dan juga pondok perempuan raudatul batul izahra' berikan sodakau terbaik anda dan yang ketiga aku tadi habis kau makan kau buat apa habis ketika kau sodakaukan aku akan menjadi kekal oleh karena itu berikan untuk diri anda penerang alam kubur anda kata Habib Abu Bakar al-Sigab sodakau sangat bermanfaat atas apa yang akan turun kepada kita yang akan turun rahmat ataupun balak dengan kita sodakau rahmat menjadi sempurna balak akan menjadi dipindah oleh Allah ke tempat yang lain dan apa yang telah turun kepada kita ketika kita tertimpa musibah dalam sodakau maka akan pergi itu yang namanya balak dan dengan sodakau nikmat yang kita dapatkan akan menjadi barakah undang-undang barakah menjadi pesantren dan amal jari anda Ya Allah bitaufik khatannufik wa nalhaqil fariq